Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga menangkap pelaku penipuan dengan modus mengaku keponakan Kapolri. Pelaku mengiming-imingi korban untuk lolos menjadi anggota kepolisian. Korban dimintai bayaran mencapai ratusan juta rupiah. Titin Heniko, pelaku penipuan dengan modus mengaku sebagai keponakan Kapolri, diamankan Satuan Reserse Kriminal Polres Purbalingga. Pelaku ditangkap setelah kedapatan memperdaya korban dengan dali mampu memasukkan menjadi anggota polisi. Namun dari hasil penyelidikan, Titin terbukti berbohong jika sebagai saudara Jenderal Tito Karnavian. Petugas kini masih mengembangkan kasus ini karena dari keterangan pelaku, korban di wilayah Purbalingga lebih dari 4 orang. Itu tadi di waktu-waktu ada acara pernikahan. Di sini juga Pak, di Purbalingga Pak? Di Purbalingga. Di iming-imingi Pak? Di iming-imingi untuk anaknya dari imingi? Iya, oh pada waktu itu belum, belum. Sebelum beberapa kali baru menawarkan itu. Itu jumlah 150 pertama. Yang ngomongnya itu, kamu tidak tahu saya ya? Iya, saya tidak tahu ya itu. Saya itu kepadakan Pak Kapolri aja gitu, kakaknya. Korban rata-rata dimintai bayaran dari 200 hingga 300 juta rupiah. Namun apa yang dijanjikan pelaku sama sekali tak terwujud, bahkan setelah menunggu sekian lama. Jadi dengan modus memberikan harapan ataupun membantu, mengupayakan membantu, menolong untuk memasukkan korban menjadi anggota Polri. Emang mencatat nama Kapolri. Dengan modus menganggung kebonakan daripada Kapolri. Korban sementara saat ini sudah kita minta keterangan ada 4 warga Purbalingga, masing-masing kisaran 200 juta. Dari keterangan polisi, uang yang diperoleh dari para korban digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar tidak gampang tergiur dengan janji mampu memasukkan menjadi anggota kepolisian. Apalagi dengan embel-embel atau membawa nama pejabat negara. Bayunur Sasongko, melaporkan untuk NET.